Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel aku Halo, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube channel aku Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau like, komen, dan subscribe Hari ini aku mau cerita tentang Gak nyangka aja ya, kita udah 2 tahun Menjalani work from home, udah menjalani kuliah Dari rumah juga Dan mungkin kesalahan aku selama ini Walaupun di rumah, aku kira-nya gak perlu Pakai sunscreen, tapi itu ternyata salah Yang bener itu walaupun kita di rumah Kita wajib wajib pakai sunscreen Karena apa? Karena nanti Biar kulit kita itu ya Terhindar dari, atau terlindungi Dari sinar blue light, dari handphone Dari gadget, dari laptop kita Nah, apalagi kalau kita keluar Wajib banget pakai sunscreen, jadi intinya gini sih Jadi, sebagus Apapun skincare kalian Gak bakalan ngefek Bakal useless, percuma, kalau itu gak pakai sunscreen Kalian perlu usah pakai sunscreen Di kulit-kulit yang terpampang Atau terkenas sempat hari aja, misal di Tangan, terus di kaki Sama di wajah, gitu ya Nah, kali ini aku juga mau review Sunscreen yang lagi viral Dan harganya juga Memang terjangkau Nah, ini dia sunscreennya Asing kan sama sunscreen ini Azarin Hydra Sunscreen Gel Nah, ini aku belinya disini Di tukung sopi ini Kalian bisa beli disini juga Karena harganya terjangkau ya, guys Nah, pertama Aku tahu ini dari TikTok Karena viral banget katanya itu Gak bikin white cast di kulit Kalau sunscreen pada muncet kan bikin white cast Terus sampe Dempul putih gitu kan Tapi katanya itu gak bisa menyerap Dan katanya ringan banget Bener gak sih? Mari kita buktikan aja langsung, oke? Jadi pertama aku mau basnah kemasannya dulu Kemasannya kayak gini, guys Ukurannya segini ya Seukuran tangan gini Nah, terus dia itu Kemasannya ada kemasan dus primer Kayak gini Terus di dominasi warna hijau Warna kuning Sama warna putih kayak gini Terus dia itu SPF-nya ada 4 SPF 45 Nah, ini SPF 45 PA++ Nah, dia itu Oil free Alcohol free Dan silicon free Dan dia itu termasuk Cocok digunakan Untuk semua jenis kulit Dan dia adalah sunscreen yang organik Apa aja sih bahan-bahannya Yang digunakan dalam menyusun sunscreen ini Pertama dia aloe vera Pertama dia ada aloe vera Green tea Propolis Bomegranate Sama niacinamide Dan dia diproduksi oleh PT. Wahanakosmetika Indonesia Dia udah berbadan pom Dan dia itu isinya ada 50 mili Nah, di bawahnya ini ada keterangan gitu Kalau misal Bahayanya kalau Kita gak pakai sunscreen Karena kalau kita gak pakai sunscreen Emang nanti kulit kita itu Akan lebih cepat gitu Gitu loh Kayak keriputnya Jadi, kelihatan tua gitu loh Umur berapa Tapi keriputnya tuh Udah banyak banget guys Jadi, kalau wajib pakai sunscreen Mulai dari sekarang Dan jenis juga Mengedukasi kita Kalau ternyata Keriput Kusum itu bukan karena Karena faktorisi aja gitu loh guys Tapi, biasanya disebabkan oleh Sinar matahari UVA Dan UVB-nya Nah, penting banget kan Apalagi kita Hidup di negara tropis Kayak gini guys Sinar matahari itu Bisa sepanjang hari Kalau kita gak pakai sunscreen Kita tuh bisa lebih tua Dari umur kita Biasanya Seperti yang tanya Harganya berapa Harganya bervariasi ya guys Mulai Rp60.000-Rp65.000 Nah, aku belinya disini Kalian juga Boleh banget Beli disini guys Karena ada Voucher gratis Ongkirnya Nah, langsung aja Aku mau unboxing Gimana sih isinya Di dalamnya Langsung aja ya guys Kita buka Nah, jadi ini aku tadi Emang gak pakai apa-apa guys Sengah pakai ginco aja Terus aku gak pakai sunscreen juga Sengaja aku mau pakai ini Terus aku review ke kalian Nah, ini ya guys Isinya segini guys Ini Rp50.000 Nah, aku mau coba Sunscreen-nya Ini sunscreen-nya Aku mau coba Kita pakai ukuran Dua ruas jari Dipis-dipis aja Nah, ini aku udah pakai ya guys Ini rasanya enak banget guys Ringan gitu Terus abis itu cepet banget Nge-pland-nya Loh, cepet banget Terus waktu aku Gwasa-gwasa Agak lama juga Gak ada efek white cast Segedikit pun Jadi, istilahnya Kalian kayak pakai Skincard gitu Kalo pake sunscreen ini Ringan banget Hmm Tuh Kesehatan kan Gak ada efek putih-putihnya gitu Kan waktu dipakai Jadi, kalian kayak Udah selesai Gak pakai apa-apa gitu Dan, kalau dari wangi Ini tuh gak ada wanginya Sama sekali sih Maksudnya, wanginya tuh Gak menyengat-menyengat Bau apa gitu Gak Terus ringan juga Gak oke Menyerapnya oke Terus gak ada efek white cast Juga Cocok sih Buat kalian yang suka Sunscreen-sunscreen Yang gak Ngedempul Biar kelihatan putihnya Wow banget gitu Nah, kalau misal Kalian lagi make up-an Ya Kalian pakai ini aja Ini cocok dong Buat daily Daily Activity Ataupun buat make up-an Nah, dan ternyata Sunscreen ini Itu juga cocok Untuk sama jenis kulit Termasuk kulit sensitif Sama kulit yang berjerawat Nah, dia juga Buat bumil Dan busui Yang pengen pakai ini Itu boleh pakai ini Aman-aman aja Dan buat kalian Yang juga yang pengen pakai ini Di badan Di tangan Di kaki Itu boleh banget Gak masalah Oke, sekian review dari aku Review sunscreen gel Azarin Perlupa buat kalian Yang pengen di review Skincare apapun Kalian bisa Comment di bawah Thank you Bye-bye 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 Terima kasih.